Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Nurul Muafika hai oke jadi di video kali ini aku mau buat tutorial hijab lagi nih teman-teman tentunya aku pakai hijab paris jadul dan hijab paris ini tentunya harganya sangat murah di bawah Rp20.000 tentunya nah yang mau sama teman-teman bisa klik di bio aku atau nantinya aku akan kalian linknya di kolom komentar untuk ciput dan hijabnya jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya jadi untuk cara lipat hijabnya kayak gini ya jadi itu cara lipatnya enggak ngepas di bagian ujungnya jadi lebihkan 3-5 cm kemudian kita lanjut aja ke tutorialnya teman-teman bisa ambil di bagian ujung seperti ini kemudian bentuk aja dulu seperti biasanya nah kalau udah rapi seperti ini teman-teman bisa jarum pentul seperti biasa aku biasanya menggunakan jarum pentul yang kecil nah kalau udah ini kita akan membuat lipatan di bagian sini jadi kita ambil aja satu layar masukin kayak gini begitu pun di bagian sini teman-teman bisa kayak gini aja oke jadi kalau mau lebih cantiknya itu teman-teman agak kedepan sedikit lagi ini aku letaknya di bagian depannya seperti ini oke kemudian jarum pentulin lagi atau bisa juga ambil yang ini tapi aku mau jarum pentulin Nah kalau udah di jarum pentulin teman-teman tinggal ambil aja bagian sisi yang panjang ini nah kuncinya kalau kan ini sudah ada lipatan di bagian sini jadi ini nggak usah di kedepan di sebagian sini jadi dikebelakangin aja seperti ini agar dia menutup di bagian belakang ini kita kebelakangin aja seperti ini nah setelah itu teman-teman bisa jarum pentulin aja dulu di bagian sini nah ini kan ada lebihnya di bagian sini ini kita kesampingin aja seperti ini pokoknya ini dirapi-rapikan aja sampai dia benar-benar terlihat lebih rapi nah kalau udah ini kan masih terlihat di bagian sini jadi dia belum menutupi jadi ambil aja bagian ujungnya di bagian sini jadi kalian penitingnya itu bersamaan dengan yang di bagian ini nah seperti ini jadi dijamin ini nggak akan bakalan kelihatan oke jadi ini dia untuk tutorial yang pertama nah gimana nih guys jadi dia itu tetap menutup bagian depan dan juga bagian belakang oke lanjut untuk tutorial yang kedua jadi tutorial yang kedua ini sama sih sama cara lipatnya lanjut kalian samakan aja untuk bagian sisi kanan itu jauh lebih panjang daripada bagian sisi kiri jadi panjangin sedikit untuk bagian yang kanan kemudian teman-teman bentuk aja seperti ini ini kemudian teman-teman arahkan ke bagian belakang seperti ini nah kalau udah kemudian kita jarum pentul ya nah kayak empuk-empuk ya oke jadi kalau udah bentuk seperti ini kita timpa lagi karena kita mau bentuk di bagian sini jadi kita ambil satu layer lagi masukin tangannya seperti ini nah jadi yang kita bentuk di bagian sini kayak gini tuh jadi kita kayak gini aja oke jadi untuk bagian yang pendek ini kita kebelakangin lanjut untuk bagian yang panjang ini kita kesampingin aja dulu seperti ini kemudian rapi-rapikan di bagian depan oke jadi kalian tinggal jarum pentulin aja nah kalau udah untuk bagian yang pendek ini jadi ini karena kesalahan hijabnya aja ya jadi kalau misalnya hijabnya bagus pasti di bagian sini juga rapi kita naikin aja dulu yang ini kalau udah rapi baru deh untuk bagian ujung yang ini kita kesampingin sambil kita rapi-rapikan aja nah kalau udah kayak gini ini tinggal di jarum pentulin jadi usahakan kalian jarum pentulin secara bersamaan ya nah kalau udah seperti ini lebih cantiknya lagi kalau misalnya teman-teman punya bros untuk ditaruh di bagian sini nah kebetulan aku punya bros tapi dia itu kecil jadi kita taruh aja di bagian sini nah udah deh jadi ini dia untuk style yang kedua bagian sampingnya seperti ini bagian sampingnya seperti ini kemudian bagian belakangnya gimana nih guys untuk hasil kedua ini oke lanjut untuk tutorial yang ketiga jadi untuk cara lipatnya masih sama tetap nggak ngepas ya untuk bagian ujungnya kemudian kalau ini kita paskan ke bagian tengah jadi bentuk aja di bagian tengah seperti ini lanjut ini kita rapi-rapikan aja jadi kalau pakai hijau paris jadul itu benar-benar langsung terbentuk kalau kita pakai ciput tenang aja pokoknya dia itu langsung bagus oke jangan lupa jarum pentulin nah kalau udah kita bentuk lagi di bagian sini masukin sama halnya kayak tadi ya oke pokoknya ini lebih gampang lagi kalau kita ngebentuknya dari tengah nah nice pokoknya kalau udah kayak gini tinggal jarum pentulin lagi di bagian sini nah kalau udah ini kan kita udah rapi nih lanjut untuk bagian yang ini kita ke belakangin seperti ini terus bagian belakangnya seperti ini lanjutin aja nah kalau udah kedepan seperti ini yang bagian ini kalian tinggal ke sampingin aja di bagian sini juga nah ini kan masih gak terlalu rapi ini kalian tinggal turunin aja kayak nah udah rapi kan kalau udah kemudian kita jarum pentulin aja lebih cantiknya lagi kalau bisa ya teman-teman pakai brush terus bagian belakangnya seperti ini kemudian bagian tempat ke sampingnya kayak gini nah gimana ini untuk hasil ketiga ini sangat simpel bukan oke terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, share video ini ya dan buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu selamat menikmati